1 2 1 Oke semuat datang kembali di channel 221 Guns Gunners Oke kali ini gue akan cara menginstal AOSP lagi yang kedua yang pertama itu dengan menggunakan cuman splash screen aja ya slide-slide aja cuma sekarang gue langsung karena kemarin gue habis break ya kan dari AOSP yang sebelumnya video yang terkemarin tuh yang yang kemarin lah yang malam itu itu terjadi karena gue flash AX ya kan lalu break dan akhirnya pakai SP tools sekarang balik lagi ke MIUI Android 9 posisinya adalah lebih pastinya MIUI nya itu versi 11.0.2 oke dia Androidnya masih 9 jadi gue saranin yang ke OSP itu harus di Android 9 MIUI nya harus di Android 9 jangan di Android 10 kenapa karena di kemarin gue ngetes juga nggak bisa sebenarnya nge flashnya nge flashnya itu sukses cuman nggak bisa booting cuman nggak jadi apa-apa sih nggak nggak jadi break cuman nggak mau booting aja kayak bootloop gitu aja splash screen juga nggak ada jadi dia nggak nggak masuk ke boot gitu lah intinya nah TWRP nya kalau nggak salah beda dari yang ini yang non CVW eh bukan yang baru ini lah pokoknya ada waktu itu tapi itu lupakan saja mungkin nanti next akan ada update-an ya jadi kemungkinan besar ada TWRP yang support keduanya bisa Android 9 dan Android 10 gitu semoga aja ya dan ngomong-ngomong enak apa namanya volt LTE yang suka pakai Smartfren yang lagi pakai Smartfren yang suka telepon-teleponan pakai provider Smartfren kembangan besar akan bisa soalnya di POSP kentang romcom kentang kemarin itu dia bisa oke oke disini gue lagi di di abot pon lalu gue mau aktifkan USB debugging ya itu harus diaktifkan USB debugging tuh kayak begini USB debugging harus diaktifkan ya harus di on caranya adalah ke pon abot pon dulu ya abot pon lalu pencet MI version nya di klik beberapa kali tujuh kali atau berapa ya tujuh kali ya nah pokoknya ketikanya terus sampai muncul you are developer gitu you are no developer lah intinya pokoknya itulah oke langsung saja setelah itu dibuka udah diunlock lalu masuk ke bagian additional setting menu lainnya atau disebutnya kalau di US dan Indonesia lalu pergi ke developer option pengembangan apalah gitu pakai bahasa indonesia nya lalu diaktifkan MI unlock nya disini udah unlocked ya pastinya harusnya dan disini kita aktifkan USB debugging nya oke gue aktifkan nah dia bunyi tuh ya kan bunyi tuh ada notifnya ya kan oke setelah USB debugging aktif langsung aja pencet power restart reboot pencet volume bawah oke tahan aja tahan volume bawah nah ini dia akan masuk ke MI BUNY nah ini dia sudah nongol faceboot nya oke dari developer selesai ya kan sekarang langsung ke gue praktekin langsung kesini cara install ini kan langsung aja download dulu bahannya ya bahannya ada disini nih nah disini nih oke jelas ya oke jelas ya sip good langsung aja ke ini dia double click 2x click jadi gak usah perlu begini lagi klik kanan eh pasif tekan klik kanan open command windows here jadi gak usah pakai ketik-ketik lagi oke gak usah oke jadi ini di exit aja oke oke langsung aja ini di klik aja karena gue udah buatin duit banget ya kemarin nah 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 kalau udah seperti itu dia akan lihat di bagian teks ya di bagian samping robotnya itu ada teks kecil kalau yang saya perhatikan kalau yang saya lihat namanya usb transmission oke time 3 second bla 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 21 mbps per second ya nah disini ada gue kasih peringatan jika ini warningnya dibaca nah ini kan di warningnya dibaca jadi disini tuh gue jelasin juga di file ini di file ini ada yang namanya anti-break anti-break itu adalah ada lk e lk eh bener lk eh bukan bukan lk eh bener lk sama preloader nah ini disini 2 ini adalah anti-break anti-break nih 2 ini anti-break setelah itu dia akan nge-flash audio underscore dsp nah ini yang ini oke setelah itu nge-flash sync scp nah disini dia jalanin 2 kali scp scp1 sama scp2 nah itu tuh gunanya kalau nggak salah kemarin adalah di bagian sim card ya gue udah jelasin kemarin nah setelah itu baru flash twrp nya twrp cvw nah disini gue menggunakan cvw nya yang twrp cvw ya bukan yang non cvw pilih yang cvw karena gue disini gue disini bukan dari ikutin xda yang ada di xda gue nggak ngikutin ya karena pertama kali gue tester itu seperti ini seperti ini jalan apa namanya arahan dari developer nya siapa kemarin siapa kemarin pak bulus hmm seperti itu yaudah di install aja nih twrp nya pakai t recovery di facebook ya kan yaudah jalanin itu selesai normal-normal sampai sekarang jadi pas gue ngeliat di xda aku caranya berbeda ya kan oh ternyata itu buat apa yang kalau render rebound jadi kalau misalkan lu nge-flash twrp cvw itu gak akan random reboot tapi kalau lu nge-flash twrp cvw ya gue jelasin kalau lu nge-flash twrp cvw doang nih yang satu ini ini tanpa menggunakan audio sama scp itu akan random reboot jadi masuk twrp jadi masuk twrp langsung dia balik lagi reboot doang reboot system nah oke sambil dia masuk musik kecil kecil kenapa ya oh enggak nah setelah itu yang tadi ya kenapa tadi boleh oke nah setelah kalau misalkan random reboot seperti itu itu makanya gue gunain pake cvw dulu itu namanya twrp sar 10 nah udah waktu itu re-upload sampai 3 hari re-upload ini bagi ini sampai 3 hari pertama gue gunakan twrp yang sar ternyata karena beda itu Windows-nya si developer itu di tester itu beda ternyata ada ada pembaruan lah bahwa udah gue pake yang cvw ini tapi efeknya tuh hampir sama gak ada bedanya gak ada bedanya gak ada bedanya gak ada perubahan apapun kalau yang on cvw nah itu katanya gunanya untuk itu supaya tidak random reboot jadi lu gak usah tanpa audio tanpa sk scp audio sama scp itu tidak mengalami random reboot tuh intinya sebenernya dua itu doang kalau mau cvw dia gak random reboot nah tapi kalau yang langsung twrp cvw itu pasti random reboot itu makanya disini gue install ODSP dulu sama scp baru nah setelah ini gue kasih peringatan tekan tombol volume atas oke sekarang lo tekan volume atas nah ini tinggal di enter aja nah disini juga baca jika ada teks atau efek yang timbreed ya ntar ada muncul teks tuh nah lu ntar pilih recovery nah abis pilih recovery tekan tombol volume banget oke sekarang gue lakuin sekarang gue enter oke sekarang lagi reboot crash bootnya udah hilang oke udah masuk udah masuk teks nah sekarang udah masuk teks nih udah masuk anti-break lo mo ate li actually ha he he oke Nah setelah masuk TWRP, jadi gue lagi seterannya, lagi boot Lagi space stream, di swipe dengan TWRP Ntar muncul yang namanya lock screen Lock screen ini dipuncang, langsung aja swipe aja Nah habis di swipe, langsung aja Di swipe dulu Nah disini langsung pilih format data aja Jadi biota-biota nanti semua kamu, namanya di backup dulu Ke web Di menu web Di menu web Jadi ketik yes Di menu web, lalu format data Lalu ketik yes Oke Lalu di checklist Tombol ini Tombol ini Oke Tapi Oke 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 Nah setelah itu, Reboot System Disini Disini Oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Okay Okay Set my heart Okay 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 I Okay 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 Terima kasih. Terima kasih.